Selamat malam bapak, selamat malam ibu, selamat malam teman-teman semua Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya Kali ini saya akan menjelaskan buku ke-10 dari Sosiologi Tarapan Yang berjudul Kolektivitas dan Kekuatan di Internet Sebuah Perspektif Sosiologi Yang pertama tentang kolektivitas dan kekuatan di internet Astrak Entramon memungkinkan kolektivitas untuk berkembang menjadi fenomena yang mengesankan dan berlapis-lapis Yang menimbulkan beragam bentuk perilaku dan tindak sosial yang sepenuhnya spontan atau terstruktur secara formal Tujuan pertama buku ini adalah menyajikan konsep heuristik tentang perilaku kolektif, spontan, dan aksi kolektif terarah Yang kedua buku ini mengkaji peran dan pentingnya infrastruktur teknik internet Bersama dengan aturan sosial yang tertanam dalam infrastruktur tersebut untuk pembantukan Pembantapan dan penataan aksi dan perilaku kolektif Perhatian ketiga dari buku ini adalah Untuk mengetahui tingkat dan aspek yang berbeda dari kekuatan perusahaan internet dan pengaruhnya terhadap penataan kolektif Internet telah menjadi fondasi penting dari tindakan dan perilaku sosial Membuka kemungkinan baru atau yang diperluan secara signifikan untuk berkomunikasi dan mengambil tindakan baik untuk individu maupun kolektif Nah hal ini mengakibatkan fenomena massal seperti umpan balik pelanggan pada platform belanja seperti Komunitas jaringan sosial Publikasi media dan jaringan konsumsi Misalnya Youtube Berbagai file-file serbesaran dan kolom keperhatian atau ledakan kemarahan Yang berkembang secara spontan di media sosial atau di sekitar topik yang diangkat dalam Tagger yang misalnya ada di Twitter Namun fenomena massal juga mencakup minat terorganisir dan komunitas produksi dalam kontes pengambangan perangkat keras dan perangkat lunak Yang kedua tentang aksi kolektif di era digital atau ada tipologi berbasis aktor Dari kawanan dan kerumunan hingga gerakan dan komunitas Internet memungkinkan bentuk-bentuk baru perilaku dan tindakan kolektif Dimana saja dalam spektrum antara individu dan organisasi Teknologi online memungkinkan agregasi preferensi konsumen yang dikumpulkan terutama dari sistem umpan balik konsumen Atau penggunaan kolektif media sosial yang ekstensif Dan platform berbagai file Yang sejauh ini pencarian ini tetap tidak memuaskan karena dua alasan utama Yang pertama adalah kurangnya studi sosiologi yang lebih baik menghubungkan berbagai bentuk perilaku web dan tindakan chat dengan aktor dan teori tindakan Yang melampui fokus pada kasus individu atau penyelidikan istilah terindik Istilah umum dan yang ditifiniskan secara longgar seperti SWEM, CROWD, dan NEWTWORK Secara teratur digunakan sebagai penampung semua formasi sosial baru yang bukan merupakan entitas sosial yang stabil Untuk memahami dinamika formasi sosial berbasis web dan penataannya Organisasi kapasitas dan pola tindakannya Kita mulai dengan melihat aktor dan konsep tindakan yang ada Dalam bab ini Dalam bab ini Memeriksa nilai heuristik dan analitik yang dimiliki konsep-konsep ini untuk studi kolektif sosial baru di bab Tiga tipe dasar aktor sosial yang membentuk realitas masyarakat modern dan yang juga beroperasi web membentuk titik awal Musyawarah individu organisasi dan formasi kolektif Jenis aktor ini memiliki perspektif yang berbeda tentang realitas preferensi orientasi tindakan dan mode pengambilan keputusan Dan sesuai dengan penggunaan sumber daya berwujud dan tidak berwujud yang berbeda untuk mengajar tujuan mereka Sementara pelaku individu untuk perusahaan mewakili unit yang didefinisikan secara relatif jelas Berbagi kolektif yang menjadi fokus tadi yang jauh lebih heterogen Yang pertama tentang individu Kemampuan individu untuk bertindak dengan sengaja dan kreatif sebagai aktor sosial tidak lagi diperdebatkan Tentu saja tindakan dan cekupan tidak tindakan aktor individu ditentukan bersama dan dipengaruhi oleh kontes sosial tertentu Secara umum tindakan individu syalaras dengan orientasi lembaga regulasi normatif dan bodaya Tunduk pada tekanan yang signifikan untuk menyelesaikan diri dengan suatu kelompok Yang kedua tentang organisasi Masyarakat modern tidak terutama terstruktur di sekitar individu Tetapi pertama dan terutama dibintuk dan dimotivasi oleh tindakan dan interaksi antara organisasi formal Jauh lebih daripada individu Pelaku korporasi seperti perusahaan, organisasi politik atau lembaga penelitian Memiliki pengaruh untuk bertindak secara sistematis dan andal Telah menetapkan dan memformalkan tindakan dan rutinitas pengambilan keputusan Dan memiliki kapabilitas strategi yang lebih besar ketika mengimplementasikan sumber daya organisasinya Yaitu karena mereka sangat bergantung pada preferensi dan kepentingan anggota Yang ketiga tentang pelatihan kolektif Spektrum luas mulai dari individu hingga organisasi menampilkan berbagai macam formasi kolektif Kolektif semacam itu mungkin memiliki pola koordinasi dan gerakan yang sangat berbeda Dan tidak ada pasang barang yang dianggap sebagai aktor sosial Dengan tujuan sumber daya dan orientasi aksi bersama Perilaku kolektif dan kolektif yang tidak terorganisir Jenis perilaku kolektif masa kerumuan dan publik Masa yang tidak terorganisir dapat dijelaskan dengan keren-keren tertentu Sebagai kumpulan individu yang tidak dikenal secara tumbuh balik Namun karena ini tidak secara sadar dengan interaksi satu sama lain Mereka tidak menimbulkan disposisi perilaku bersama Tentu landasan perilaku kolektif Infrastruktur kolektif Perbedaan klasik dari perilaku kolektif ini memungkinkan untuk ditelusuri Dan dibedakan antara formasi sosial berbasis web yang tidak terorganisir Lebih tepatnya referensi analitik Uzi untuk jaringan sosial yang mengalir yang berlaku Namun seperangkat terbadaan bloomer Gagal menjawab dua aspek yang memiliki relevansi khusus dalam konteks sekitar Aktor kolektif dan aksi kolektif Ada varian aksi kolektif di web komunitas dan gerakan Kecenderungan pola organisasi informal sedagi satu kolektif Menjadi jelas ketika melihat formasi sosial yang lebih stabil Seperti komunitas kepentingan dan gerakan sosial Mereka juga telah ada sebelum internet Dan telah menjadi objek stadi dalam ilmu sosial dan sejak lama Sebuah konsep komunitas yang melampui kekerabatan Atau komunitas klasik yang berlabuh secara lokal Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an oleh Hilary 1955 Dalam dekade-dekade berikutnya Istilah komunitas yang diminati Diciptakan untuk merujuk pada kelompok orang Yang secara sadar dan sengaja terhubung dengan pandangan Bersama tentang realitas atau kuburan tertentu Dari perikatan, geografis atau persahabatan Komunitas semacam itu tidak digasarkan pada tatanan Hierarki yang eksplisit seperti yang ada dengan organisasi Juga tidak memiliki struktur keanggota formal Atau aturan terlaku yang memiliki Yang berikut tentang dasar tindakan kolektif Atau kelembagaan Terlepas dari heterogenitas dan keragaman mereka Komunitas yang berkeponitian dan gerakan sosial Memelisi tiga ciri utama yang memadakan mereka Dari kolektif non-terorganisir yang mudah merubah Dan yang mengangkat mereka ke dalam gejahan aktor kolektif yang diberdayakan Satu, tidak kita kelembagaan yang kemungkinan Struktur dan mencetujukan tindakan kolektif Atas dasar, aturan, norma, dan pola organisasi mereka sendiri Terutama informal Yang kedua, tentang membangun identitas kolektif Yang mengarahkan visi dan tindakan kelompok Yang mendefinisikan aktivitas kita luar Tiga, proses diferensiasi internal Yang sering berjalannya waktu Melahirkan coros-coros perorganisasian Dan para aktivis pergerakan opini Di samping jaringan dan basis penyukum masing-masing Yang terakhir, tentang gerakan sosial Konstitusi Sosio-Technical Aksi Kolektif Abstract Selama berukah tahun, bidang pelatihan tentang gerakan sosial Telah mengalami perubahan yang mendasar Hal ini terutama disebabkan oleh internet dan platform Media sosial yang telah menyerbagi integral Dari kemunculan, perorganisasian, dan mobilitas protes Artikel ini membahas dalam infrastruktur tihis baru ini Dalam pengembangan dan stabilisasi protes politik dan gerakan sosial Untuk itu, ia mengejar dua tujuan utama Yang pertama, identifikasi yang lebih tepat Dari dasar tihis dari perilaku dan tindakan kolektif Yang menunjukkan internet tidak hanya menjadi infrastruktur Yang memungkinkan tetapi juga regulasi Dan penataan tindakan Dengan tingkat intervensi yang cukup besar Dan kedua, analisis interaksi baru Dan erat dari kondisi sosial dan tihis Dimana protes kolektif dan gerakan sosial Terbentuk di era digital Yang disebut sebagai sosialitas yang wajib secara penget Selama beberapa tahun, bidang penelitian Tentang gerakan sosial Telah mengalami perubahan mendasar Baik dari segi struktur maupun orientasinya Bagi khusus lagi, ia telah berpindah dari Mengkonseksualisasikan dan memberi sajarakan protes Sebagian fenomena sosial murni Menjadi mempertimbangkan fondasi teknologi baru Dari aksi kolektif Sekian yang dapat saya sampaikan Dari buku kesesuaian sosial diantarakan Terima kasih